Hai assalamualaikum teman-teman semua saya akan memberikan sebuah cara cara menyalakan tungku tradisional ya pertama pertama nih kita keluarin dulu nih ya begini bersihkan dulu semuanya dari sampah-sampah ini nah terus kita taruh apa guna taruh ini buat nganjel penggunanya membersihkan ini semua ini supaya nanti ada rongga udara yang masuk ini terlalu penuh nanti nggak bisa nyala terus yang kedua kita taruh yang kering-kering disini yang kecil-kecil dulu biar nanti bisa nyala ya terus jangan lupa ya kita Nyalakan plastik kenapa saya pakai plastik plastik ini media yang apa namanya yang agak dah lama tidak di dia panasnya nih lama kita taruh disini kita taruh disini plastiknya yang itu sobat jangan lupa kita taruh yang kecil-kecil seperti ini biar ada media tapi harus sabar dan diluk dilakukan dengan cara hatinya tidak lagi kecewa hatinya kalau hatinya lagi galau dijamin ini api nggak bisa nyala ini teman-teman kita taruhin lagi atasnya kita main kalau apinya sudah gede nanti kita bisa disurung kedepan biar nanti pas medianya ke panci dan boleh taruh diatas yang kering saya udah lihat tapi sudah mulai menjalankan gitu kira-kira tidak harus memakai media minyak tangan bensin atau tangan bensin kita sabar dan sekali lagi kayu bakar ini tidak boleh digerak-gerakan ya kalau digerak-gerakan nanti apinya dia akan padam lagi lihat teman-teman api sudah banyak kan disitu sudah menyala dengan baik itu tandanya sudah bisa buat memasak ini mungkin hal yang sangat sepele cuma kadang-kadang menjengkelkan sekali ya buat para ibu-ibu yang suka pakai tungku masaknya biasanya kalau pakai tungku lebih enak ya Nah ini teman-teman ini kalau api sudah begini diusahakan pakai kayunya kau yang yang agak keras-keras begini nanti biar jadi menghasilkan barak dan menghasilkan cara bahasa Jawanya itu Bamba jadi agak lama oke cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton